Baik, kita ke Bang Ege. Bang Ege, ketika 20 Oktober ini ada pergantian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Bagaimana dengan Prabowo efek dan Jokowi efeknya setelah pergantian ini? Kemudian, di situ ada juga jagoan-jagoan yang didukung Jokowi. Ini seperti apa nasibnya? Silahkan, analisis ya, Bang Ege. Ada empat hal, Haditya, Vita, dan para pemirsa. Hal yang pertama, aura tadi yang disinggung oleh Adi Praino, saya yakin, aura itu lebih menyongsong pemimpin yang akan datang. Orang kan ingin ikut serta dalam pemimpin yang akan datang, yang akan menjadi rising star, dan kemudian setelah dilantik jadi bintang. Orang kan ingin menggantungkan nasibnya pada pemimpin yang akan datang, bukan pada yang akan berlalu itu satu. Dan yang kedua, jangan lupa, kita harus segera ingat, Adi Praino, serta seluruh pemirsa bahwa belum selesai pemilu ini, artinya sudah ditetapkan oleh KPU, tapi belum dilantik presiden baru, tidak sedikit koalisi-koalisi yang berpentangan dulu pecah kan, tiba-tiba mengatakan ingin masuk ke dalam kabinet, gitu. Mungkin hanya satu atau dua yang memang di luar itu yang belum mau masuk ke kabinet. Tapi Andre Rosyadi sendiri tahu, banyak yang sudah menyatakan ingin bergabung ke dalam kabinet. Artinya ini sebuah kendaraan masa depan, gitu. Jadi dengan demikian, maka Prabowo efeknya itu mulai muncul. Nah, hal yang ketiga, yang ingin saya geras bawahi, memang kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo ini tidak menjadi dalam tanda petik ancaman bagi siapapun. Tidak bagi Jokowi yang wakil presidennya di bawah, juga tidak bagi semua yang lain, ya. Yang lain itu boleh dibilang diajak semua untuk masuk, walaupun tentu saja semua masuk juga belum tentu baik. Nah, dalam konteks pilkada, sekali lagi kita harus tahu bahwa ini baru pertama kali kan di Indonesia, ya. Terjadi pilkada yang dilaksanakan serentak setelah pemilu, di mana persiapannya sebelum presiden diantik, berarti masih ada Jokowi di situ, tetapi nanti pemilihannya sesudah ada presiden baru. Nah, apakah ini bisa terjadi seperti di Turki, di mana mereka yang berseberangan malah menang di kota-kota besar, ya. Sebutlah Antara, Istanbul, Bali Kesir, Antalya, dan lain-lain. Dan rasanya menurut hasil survei Pompas itu tidak demikian. Saya merasa bahwa Prabowo Efek ini akan memang terasa, terutama karena justru Prabowo-nya membuka diri, dan kelompok-kelompok yang sebelumnya mengeluarkan kota-kota pencang dalam pemilu, eh, sekarang sudah masuk. Artinya ini sebuah kendaraan besar, kendaraan masa depan, yang orang akan rebutan untuk masuk ke dalamnya, dan karena itu punya dampak, ya. Kecuali di daerah-daerah tertentu yang punya basis local habits yang spesifik. Selebihnya Prabowo Efeknya akan bisa. Oke, baik. Kita menuju ke Bang Andre. Bang Andre, sepakat nggak dari Partai Gerindra, bahwa yang tadi sampaikan oleh Mas Adi, Prabowo Efek ini akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan Joko Efek, mengingat November nanti ketika pengumutan suara pilkada, yang akan menjabat sebagai presiden ini adalah Prabowo Subianto. Partai Gerindra sepakat nggak soal itu? Ya, kami di Partai Gerindra juga, tentu juga mengharapkan Pak Prabowo dapat berdampak positif, ya, bagi Partai Gerindra dalam pilkada 2024 nanti. Bagi kami, tentu ya, Prabowo Efek itu artinya bahwa rakyat setuju dengan visi, misi, dan program yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Apa itu? Salah satunya adalah komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melanjutkan semua program yang dimulai oleh Pak Jokowi. Dan kita tahu, program Pak Jokowi tersebut, berdasarkan hasil survei Bank Kompas yang kita sebut-sebut tadi, sangat disukai masyarakat. Tingkat keputusan publiknya mencapai 75,6%. Itu sangat tinggi bagi presiden yang akan habis masa jabatan. Nah, selain meneruskan apa yang sudah ada, Pak Prabowo dan Mas Gibran juga memiliki sejumlah program baru yang kami yakini akan berdampak positif bagi masyarakat seperti program makan siang gratis. Dan sekali lagi, menurut survei Bank Kompas, mayoritas masyarakat, kita setuju dan yakin bahwa program makan siang gratis tersebut akan terlaksana dengan baik. Nah, jadi efek positif tersebut tentu tidak hanya bagi kaiter Partai Gerindra yang akan mencalonkan di tingkat provinsi, kota, dan kekuatan, tapi juga bagi sosok lain di luar partai yang didukung oleh Partai Gerindra. Intinya seperti itu. Ya, Bang Andre, tapi artinya apakah preferensi politik dari Pak Prabowo ini juga akan sejalan dengan preferensi politik Pak Jokowi? Itu dulu mungkin yang harus dipastikan. Ya, kan tadi saya sudah tegaskan bahwa program kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah melanjutkan program-program Pak Jokowi. Termasuk kepala daerah yang akan didukung oleh Pak Prabowo artinya ya? Kalau kepala daerah, kita lihat komunikasi kebetulan saya ketua partai di daerah ya, Mbak ya. Jadi tentu kami berkomunikasi dengan baik dengan partai-partai yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju dalam menghadapi pilkada baik provinsi maupun kota kuat dan TAP. Dan juga saya menyerempet yang disampaikan Bang Ege tadi, bahwa ini bukan hanya Koalisi Indonesia Maju. Tapi koalisi yang di luar Koalisi Indonesia Maju pun diharapkan bisa merapat dan bergabung dengan kami di pilkada-pilkada yang ada di berbagai daerah. Jadi sekarang sudah sangat cair di mana Koalisi Indonesia Maju semakin solid, lalu koalisi di luar Koalisi Indonesia Maju pun sudah perlahan, tapi pasti insya Allah akan merapat dengan koalisi-koalisi kami di daerah. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Saya bicara sebagai pelaku lapangan, bukan sebagai pengamat. Ya, baik. Kita menuju ke Mas Adi. Kebatas omon-omon gitu. Ya, betul. Mas Adi, ketika misalnya melihat di Jakarta sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Karena kita lihat bahwa preferensi pilihan politiknya berbeda nih, seolah-olah. Karena Pak Prabowo ini kan dengan politik merangkulnya, hari ini misalnya mau bertemu dengan Mas Anies gitu ya, artinya membuka peluang untuk itu. Sementara Kim ini juga masih gamang gitu ya, antara memajukan Rituan Kamil, apakah itu di Jawa Barat atau di Jakarta. Jadi, seolah-olah jadi ada dua nih di Jakarta nih. Pak Prabowo membuka peluang untuk Mas Anies misalnya, sedangkan Kim masih antara memajukan RK di Jakarta dan Jawa Barat. Ini seperti apa? Anda melihatnya setelah nantinya ada Prabowo Efek dan Jokowi Efek ini? Sebentar, Mas. Kalau soal Jokowi Efek kan sebenarnya ini kan dikaitkan dengan approval rating Jokowi yang 75%. Di survei itu biasanya, kalau sudah bertanya tentang tingkat kepuasan publik, pasti dikaitkan dengan pilkada. Bapak-Ibu, apakah Bapak itu akan mempertimbangkan atau memilih calon yang nantinya akan diusung oleh Jokowi atau tidak? Ada sekitar 54% kan. Yang mempertimbangkan, itu belum tentu pasti. Itu wajar, karena memang approval rating seorang Presiden cukup tinggi. Saya membayangkan, pertanggal 20 Oktober, setelah Prabowo Subianto itu dilantik, ada survei dilakukan secara terbuka. Bapak-Ibu, apakah Bapak-Ibu itu akan memilih jagoan dalam pilkada itu yang dekat didukung atau diendorse oleh Prabowo Subianto? Saya termasuk yang meyakini bahwa orang yang dekat, diendorse, dan teridentifikasi, didukung oleh Prabowo Subianto adalah mereka yang akan dipilih. Ini wajar, karena memang Prabowo saat itu adalah seorang Presiden. Inilah yang saya sebutkan tadi, bahwa di pilkada serentak, nanti di November itu jauh lebih kuat Prabowo Efeknya. Ini sifatnya prediktif ya, ketimbang Jokowi yang sudah tak lagi jadi Presiden. Konteksnya di Jakarta. Kan Prabowo sebenarnya belum terlihat ya, apakah pilihan politiknya ke Anies ataupun ke RK. Tapi per hari ini, ketika Kim menyatakan solid, saya hak-hak yakin, hati, pikiran, dan dukungan politik Prabowo pastinya akan bikin. Rasa-rasanya sulit bagi kubu Kim menerima Anies Baswedan. Karena Kim tidak mendukung Anies, saya termasuk orang yang juga meyakini bahwa tak mungkin petua dan dukungan politik Prabowo diberikan kepada Anies Baswedan. Pastinya akan mengarah kepada siapapun yang diusung oleh Kim, bisa Ridwan Kamil, bisa Kaisang Pangerap, ataupun calon-calon lain nantinya yang akan dimunculkan untuk berlawan-lawanan dengan Anies. Kalau persoalan komunikasi politik, saya kira itu tidak akan ada dampak apapun. Ini semangat kemuan biasa yang lazim di Indonesia. Oke.